Wow, kader Nasdem, Ari Egani ditangkap KPK. Joni G. Plate mulai ketar-ketir. Surya Pahla dan Anis-Anis makin memecit Renasdem tercoreng. BBSB diduga menerima sejumlah uang dari pihak swasta. BBSB juga meminta pada beberapa pihak swasta untuk menyiapkan sejumlah masa, masyarakat maksudnya, saat mengikuti pemulihan Bupati Kabupaten Kepuas. Dan pemilihan Gubernur Kateng dan AE sendiri saat maju dalam pemilihan anggota DPR RI. Mengenai besaran jumlah uang yang diterima oleh BBSB dan AE, jumlahnya ini sekitar 8,7 miliar. Dan ini adalah kader Nasdem. Ya Nasdem lagi, Nasdem lagi. Udah gak beres ini partai ini kayaknya. Temen banget bikin ulah di mana-mana. Setelah sempat meludahi posisi oposisinya sendiri dengan bikin koalisi, eh sekarang tokoh elitnya sendiri yang bikin ulah. Malah bisa jadi, bisa jadi, bakal jadi tersangka. Kemarin, adik kandung dari Menkom Info Joni Plate, yakni Alex Plate, itu diperiksa sama Kejaksana Agung terkait kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Jadi, kasus korupsi BTS yang semula hanya terbatas kepada pengadaan barang dan skenario memak up anggaran, ini sekarang sudah berkembang menjadi tindak pidana pencucian uang. Dan yang diperiksa, adik kandung dari Menkom Info. Mungkin Pak Jokowi sudah tahu lebih dulu data-datanya, sehingga kemarahan itu jadi dinampakkan lebih awal. Cuma kita masyarakat nggak tahu gitu, kenapa Pak Jokowi marah, kenapa Pak Jokowi nggak hadir di hari ulang tahun Nasdem kemarin. Tapi sekarang, dengan kasus korupsi yang kemudian sudah merembet kepada tindak pidana pencucian uang, kita akhirnya ngerti tuh, oh ternyata memang seburuk itu bakti kom Info gitu. Seburuk itu kinerja dari Menteri Nasdem ini. Sehingga kalau Presiden akhirnya marah gitu ya, itu masuk akal, masuk akal, wajar gitu. Nampaknya Nasdem saat ini tengah menjadi sorotan. Bukan hanya partai tersebut mengusung Anis sebagai Capres 2024, agar tetapi para kader Nasdem ternyata mulai dibidik oleh KPK. Padahal belum usai mengenai soal dugan korupsi BTS di Kominfo yang menimpa Johnny G. Plate. Baru-baru ini salah seorang kadernya, Ari Egani Ben Bahad, yang merupakan istri dari Bupati Kapuas Benbrahim S. Bahad, ditetapkan sebagai tersengka korupsi oleh KPK. Wakil Sekretari Jenderal Partai Nasdem Hermawita selima menarkan, dan jika istri Bupati Kapuas merupakan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem, partainya pun telah mengetahui status Ari Egani Ben Bahad. Kata Hermawi pada selasa 28 Maret, benar istri Bupati Kapuas anggota DPR RI dari Nasdem, beliau telah memberitahukan kepada partai atas status KPK terhadap dirinya. Nasdem senantiasa menghormati proses hukum yang berjalan. Hermawi mengatakan, sesuai fakta integritas, Ari Egani Ben Bahad telah menyatakan untuk mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Status tersengka terhadap Ben Brahim dan Ari Egani diumumkan KPK selasa 28 Maret 2023. Keduanya diduga terlibat kasus korupsi saat menjalankan tugas, yaitu meminta, menerima, dan memotong pembayaran kepada pegawai negeri, ataupun kepada kasus umum. Kata kabak pemberitaan KPK Ali Fikring, seolah-olah memiliki utang pada penyelenggara negara tersebut, padahal diketahui hal tersebut bukanlah utang. Selain itu, kedua tersengka juga diduga menerima swab dari beberapa pihak terkait dengan jawatannya sebagai penyelenggara negara. Namun belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara yang dimaksud. Ali mengatakan, Bupati Kapuas Ben Brahim dan sang istri Ari Egani sudah memenuhi panggilan tim penyidik. Keduanya pun tengah menjalani pemeriksaan. Nampaknya, Partai Nasdem mulai goyah. Karena kita ketahui bersama bahwa Nasdem sedang gencar-gencarnya, memperkenalkan Anies Baswedan ke publik sambil terus bersafari politik. Tapi ternyata, elektabilitasnya tetap jeblok. Nah, untuk bisa menyukseskan Anies terpilih jadi presiden, tentu ada syarat yang harus dipenuhi oleh Nasdem. Salah satunya adalah citranya harus baik. Kalau citra partai tidak baik, kalau banyak kader yang sudah mulai banyak berurusan dengan KPK, pasti berpengaruh untuk partai itu sendiri. Bisa-bisa citranya bisa rusak gara-gara ulah kadernya. Memang benar-benar akus kader Nasdem seorang ini. Korupsi dari dua arah, alias dari kiri kanan di embatnya. Mirisnya, tak hanya dia seorang yang ditangkap KPK, tapi sang suami juga ikut di cedok. Wah, benar-benar partai Nasdem sedang diseruduk kasus korupsi ya. Sebelumnya, kejagung lagi sibuk-sibuknya. Pasalnya, lembaga pendekat hukum itu lagi mengusut kasus korupsi proyek menara, Base Transceiver Station, BTS 4G. Proyek ini diperatarsai oleh Bakti Kominfo yang nilainya mencapai 10 triliun rupiah. Kedepannya, tentu Nasdem akan semakin sering disorot oleh media. Lantaran, ulah nggak ada akhlak kadernya itu. Padahal kasus yang menimpa Johnny Plate belum selesai. Masih baru dua minggu yang lalu diperiksa kejago. Diketahui, si Johnny-Johnny Yes Papa ini sudah dua kali diperiksa oleh kejaksaan. Itu artinya apa? Informasi dari dia dianggap sangat penting. Sebelumnya, sang adik Gregorius Alex Plate juga diperiksa dalam kasus yang sama. Lucunya, pasca diperiksa tersebut, Gregorius mengembalikan uang sebesar 534 juta ke pejagung. Yang namanya mengembalikan uang pasca diperiksa? Jelas, itu merupakan ekspresi dari ketakutan masuk penjara. Nggak kebayang ya, Suriah Paloh makin pusing mikirin elektabilitas Anis yang masih saja melorot. Walau sudah digiring keliling safari politik sampai ke luar negeri. Sekarang kadernya banyak yang bermasalah. Johnny G. Plate makin ketar-ketir nih. Suriah Paloh, Otewe nyengir? Hehehe, siap-siap nah surun mau nyusul partai sebelah yang ternak koruptor ya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Temanis kampanye di masjid, DMI sebut masjid tak boleh jadi tempat kampanye politik. Yusuf Dum harusnya dikasih catatan. Masjid tidak boleh jadi tempat kampanye politik kecuali untuk One Door Press. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Masjid! 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 Jadi, semua embel-embel primordialisme, sektarianisme, perbedaan-perbedaan, semua tidak ada. Karena itu, masjid itu harus didukung suatu wujud persatuan. Karena itu, dimesti tidak boleh melakukan semacam pola-pola demako, kampanye, dan sebagainya yang mengarah pada kepentingan kompon. Pilgub DKI tahun 2017 seharusnya sudah jadi peringatan keras untuk kita semua. Bahwa politik yang menggunakan tempat ibadah sebagai panggungnya akan rusak keutuhan umat beragama. Ketika agama yang suci dikotori dengan cara yang kotor, maka itu akan menjadi fitnah buat agama itu sendiri. Orang yang beragama akan berubah menjadi keras, kasar, intimidatif, arogan, dan membangun sikap-sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Dirinya mengingatkan kepada seluruh pengurus DMI, baik di tingkat wilayah provinsi hingga kabupaten atau kota, untuk tidak menggunakan fasilitas keagamaan sebagai tempat politik praktis. Dalam arahannya, ia menegaskan fungsi masjid sebagai pusat kemakmuran umat dan masyarakat, serta mampu menjadi barometer penggerak ekonomi. Tapi, benarkah demikian? Harusnya kalau memang DMI ini benar-benar melarang kegiatan kampanye di masjid, mending minta Anis dan kerucu-kerucunya tidak melakukan safari politik dan menggunakan mimbar-mimbar masjid untuk kepentingan politik. Benar-benar, saya yakin Yusuf Kala pun malah kicap. Inilah yang saya kira antara kelakuan Anis dan mentornya itu sama saja, sama-sama menggunakan masjid sebagai alat politik. Terlebih, penolakan DMI itu sifatnya sudah kadar luar sah. Kenapa? Kalau memang benar DMI dan Yusuf Kala melarang penggunaan masjid sebagai alat politik praktis, harusnya sudah dilakukan sejak pilkada DKI 2017 selam. Tapi apa? Mereka tidak ada gaunya sama sekali. Jadi, bagaimana menurut Anda?